Sebagai garda terdepan NKRI, Sambas terus bergiat mencetak tenaga terampil melalui lembaga pendidikan berkualitas. SMK Negeri Unggulan Sambas misalnya merupakan salah satu SMK yang digadang-gadang mampu bersaing dengan sekolah menengah lainnya di kota Sambas. Jauh dari ibu kota provinsi tidak menjadi halangan bagi SMK Negeri Unggulan Sambas untuk menunjukkan kiprahnya sebagai lembaga pendidikan berkualitas. SMK Negeri Unggulan Sambas yang berlokasi di Jalan Pembangunan Lubuk Dagang, Kecamatan Sambas itu relatif masih baru karena baru ditempati dua tahun. Di tengah persaingan di antara sekolah-sekolah terbaik lainnya di kota Sambas, SMK Negeri Unggulan Sambas telah melangkah jauh ke depan dengan inovasi program unggulannya. Salah satu jurusan unggulannya adalah kuliner dan kehutanan yang banyak menarik minat siswa untuk menimba ilmu di sekolah ini. Pengawas SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Eni Dewi Kurniawati mengatakan, karena dibekali dengan program unggulan selama dua tahun jumlah siswanya terus meningkat. Sebenarnya di awal sudah disebut sekolah unggul ya, walaupun kita belum kelihatan unggulnya. Namun keunggulan di sini yang saya lihat dari inovasi yang diberikan oleh kepala sekolah untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Sambas. Sekolah unggulan ini diapit oleh sekolah-sekolah favorit, Pak. Apalagi ini sekolah baru, baru berdiri, memang sulit untuk mendapatkan murid, Pak. Karena tentu murid milih sekolah-sekolah favorit dibandingkan sekolah yang baru. Alhamdulillah inovasi dari kepala sekolahnya membuka jurusan yang tidak ada di Kabupaten Sambas. Misalnya jurusan kuliner dan jurusan kehutanan untuk merekrut agar siswa bisa masuk ke sini. Pengawas SMK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Eni Dewi Kurniawati, mengatakan dalam mencetak tenaga pendidik yang handal, pihak sekolah juga berupaya meningkatkan kualitas guru dengan mengikuti pelatihan ke luar daerah seperti Kalimantan Timur dan beberapa provinsi di Pulau Jawa. Guna menciptakan lulusan berkualitas, sekolah juga bekerjasama dengan mitra lainnya seperti perguruan tinggi dan sejumlah perusahaan. Di tengah keterbatasan tenaga pendidik yang masih minim, Eni berharap ke depan dilakukan penambahan SDM yang berkualifikasi pendidikan kejuruan.